Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Saya Ria di pembacaan Kartu Talut untuk Predisi Cinta Jodiak Aries Di Minggu keempat Bulan Mei 2021 Dua hari alam semisah Tolong bagikan saya 10 kartu Untuk pembacaan Nadi Cinta Jodiak Aries di bulan F di Minggu keempat Bulan Mei 2021 Seperti itulah cintaku Untuk dirimu Tulus dan Apapadanya Batang dari Sewaktu Satu, dua, tiga Empat Lima, enam, tujuh Tiga kartu lagi ya Cucinya hati Atas nama cinta sejati Dan belah Betapa besar hatinya rindu Ia membawa deman Dan bahagia Dan cinta Untuk dirimu Manusia Tiga, dua, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Oke Sini yang kartu pertama ada Queen of Wands Kedua ada Two of Pentacles Ketiga ada Five of Pentacles Ketiga ada Seven of Pentacles Yang kelima ada Yang kelima ada Page of Cards Yang keenam ada Strange Yang ketujuh ada The Lovers Yang ke-8 ada Three of Swords Yang ke-9 ada Six of Swords Yang ke-10 ada Ten of Swords sepertinya kalian ini lagi bermasalah kalian ini sepertinya menjalani sebuah hubungan yang sudah tidak sesuai hati kamu hambar disini kamu ada di hubungan yang toksik kamu memiliki harapan lain kamu menjalani dua hubungan kamu memiliki dua pilihan kamu terombang ambing dalam dua hubungan dua hati dua harapan kemudian di five of pentacles sepertinya kamu kamu sedang merasa susah hati karena segi finansial kamu atau kamu sedang bertati-tati menuju kepada seseorang yang kamu inginkan kemudian di seven of pentacles kamu sepertinya merasa kecewa terhadap pasangan kamu saat ini karena apa yang kamu harapkan dari dia itu tidak kamu dapatkan namun di sini kamu berharap kepada sesuatu yang masih jauh kamu ingin pergi tetapi kamu masih stay gitu kamu belum bisa melepas gitu ya atau kamu mengharapkan yang lain tetapi yang selalu ada di kitab kamu itu adalah apa yang ingin kamu lepaskan karena dia tidak sesuai dengan harapan kamu gitu namun untuk saat ini kamu belum bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan karena terhalang oleh sesuatu gitu walaupun kamu capek-capek menunggu mengharapkan sesuatu yang besar di depan tetapi saat ini ya kamu perlu syukur yang ada dulu ya jangan dulu ceroboh melangkah karena itu akan mengecewakan sepertinya kalian ini berdiri dengan seseorang yang muda ya kamu ingin melepas satu hubungan ya berhadap orang yang toxic ini untuk menerima tawaran orang baru yang orang ini lebih muda dari kalian ya karena disini ada page of cups ya mungkin kamu merasa dia ini tuh lebih memberikan sesuatu yang kamu inginkan ya sehingga kamu begitu mengharapkan dia ya kamu begitu menginginkan dia sehingga walaupun kamu tertatih-teratih dan kesulitan kamu kamu tetap berluji kepada dia walaupun kamu tahu bah di samping kamu yang sedang mengajar dia tuh ada juga ada yang lebih lebih apa ya ada saingan kamu saingan berat kamu ya yang sedang menuju kepada dia juga tetapi kamu berusaha keras tertatih-teratih kamu tetap berusaha keras dengan segala cara kamu menuju ke dia gitu ya oke kenapa begitu karena page of cups dia orang yang muda tetapi dia mampu memberikan sesuatu yang sesuai dengan harapan kamu gitu dia mampu mengerti kamu ya oke kita lanjut di strange di strange ini ya mungkin mungkin beberapa dari kalian ini ya kalian memiliki sosok keibuan atau kebapakan ya kalian bersikap dewasa kalian bisa dia atau dia ya dia orangnya masih muda tetapi kasih saingan kasih saingan diberikan kepada kamu ini meluluhkan kamu ya meluluhkan kamu ya dan di six of eh six of di the lovers ya kamu sangat bergairah gitu kamu memiliki cinta ya kamu merasakan gairah hidup gairah cinta kamu bangkit lagi ketika bersama dia ada keromantisan yang diberikan kepada kamu namun kamu serahkan ini kepada alam semesta atau diantara kalian ini ada orang ketiga yang masih eh memantau kalian atau yang masih menghalangi kalian namun cinta kalian sangat kuat ya hmm kemudian di three of sword ya orang ketiga membuat kalian harus berpisah sementara eh karena apa ya kalian masih terikat mungkin dengan orang ketiga ya sehingga jadi orang ketiganya ada adalah apa yang ada di pikiran kalian sebenarnya ya orang ketiga ini sebenarnya kalau kalian bisa berkomitmen orang ketiga tidak masalah buat kalian ya eh karena semua itu kembali ke pikiran kalian masing-masing ya namun karena ini hubungan yang terlalu sulit dan kamu belum bisa melepaskan pasangan kamu ya jadi kamu berusaha untuk move on dari orang yang dari bumuda ini atau orang yang ada di pikiran kamu semuanya ya kamu berusaha move on atau kalaupun kamu akan kamu punya niat untuk pergi bersama dia di satu tempat yang jauh yang jauh dari orang-orang toksik menurut kalian berdua gitu kemudian di ten of swa ya pada akhirnya kamu memutuskan untuk bercerai kenapa? karena ada pengkhianatan ya kamu sudah lama merasa terhianati oleh pasangan kamu kamu sudah berusaha ya eh eh kamu merasa terhianati dan kamu ingin mengakhiri saja jauh ini kamu ingin bercerai ya atau putus ya karena pasangan kalian ini selalu mengadakan orang ketiga ya karena ada key of swa ya dan jika kita senangkan dengan ten of swa ya penyebab masalah kalian adalah orang ketiga orang ketiga itu bisa keluarga kalian yang mencampur hubungan kalian atau dia mengadakan pasangan kalian ini mengadakan orang ketiga ya ya akhirnya kalian merasa hubungan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan gitu kalian sudah menulis kepada yang lain akhirnya karena dia sering mengadakan masalah yang berulang seperti ini masalah yang sama sehingga kalian itu sudah ingin memutuskan gitu sudah merasa hubungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi namun eh kalian masih terikat di dalam hubungan ini ya tapi pada akhirnya kamu memang akan melepas kamu sudah finish gitu kamu anggap hubungan kamu dengan orang toxic ini sudah finish ya kamu sedang ingin mempersiapkan investisi finansial kamu menstabilkan keuangan kamu dulu ya ya untuk bisa lebih tenang gitu ya jadi kamu sedang menunggu gitu menunggu kesiapan finansial kamu untuk bagaimana caranya kamu bisa menuju kepada orang baru atau ya mencapai cita-cita kamu karena disini ada 2 of pentakus 5 of pentakus dan 7 of pentakus jadi mungkin untuk saat ini kamu belum bisa ya mencapai finansial kamu jadi kamu seperti mengharapkan ada orang yang bisa membantu kalian ya dan sepertinya disini akan ada tawaran ya ada seseorang yang muda ya yang mungkin ya mungkin ada orang baru yang datang ya dia orang yang lebih muda ya dia ini akan menawarkan sesuatu gitu kepadanya kamu ya mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan kamu agar bisa membantu kamu gitu melepas melepas beban ya namun disini kamu perlu kuat kamu perlu bersabar ya pesan kamu harus bersabar ya karena ada orang yang akan datang kepada kamu mungkin dia usianya lebih muda 2 tahun 3 tahun dari kamu ya dia akan hadir ya untuk membantu kamu kenapa karena dia membutuhkan kasih sayang kamu ya dia membutuhkan kepedulian kamu mungkin orang ini sudah kalian kenal mungkin orang ini pernah menjalin hubungan dengan kalian namun sudah kalian tinggalkan ya dia juga romantis dia penyayang dia juga dewasa walaupun dia masih muda daripada kamu tapi pikirannya dewasa dia mampu memberikan apa yang kamu tidak dapatkan dari pasangan kamu sebelumnya ya dan dia pun merasa nyaman berada dekat kamu karena kalian ini sama-sama memberi gitu ya kalian penuh kasih sayang sama-sama lain ya kemudian kita masuk lagi ke the lovers ya dengan dia kamu bergaya dengan kamu dia bergaya ada kebangkitan apa ya daerah diantara kalian walaupun misalnya di sini sama-sama kalian memiliki pasangan gitu kalian punya komitmen dengan yang lain kalian merasa bahwa hubungan ini sedang dipantau oleh orang lain kalian terhalang oleh orang lain tetapi tidak bisa disangkali bahwa kalian memang memiliki bahirnya yang sama kalian memiliki keterikatan batin hati ya penistri ya jadi lovers dan sepertinya kamu ini tau dia itu memperhatikan kamu peduli sama kamu kalian sadar bahwa masih ada penghalang diantara kalian ada gunung disini jadi lovers jadi kalian cenderung memantau satu sama lain ya menyimpan rasa cinta kalian tetapi kalian di samping itu kalian menyerahkan semuanya kepada alang semesta ya kepada Tuhan ya dan saya melihat disini beberapa dari kalian mungkin akan berjodoh ya karena sepertinya hubungan ini itu sudah dikabirkan gitu untuk bertemu ya sepertinya Tuhan sudah mengatur semua ini untuk kalian ya namun kalian masih harus menyelesaikan masalah kalian dulu masing-masing supaya kalian bisa menyatu ya kemudian diantara kalian ini kita masuk ke Three of Swords mungkin untuk saat ini di minggu keempat ini yang ada di pikiran kalian itu terlalu banyak orang yang menghalangi umum kalian ya atau energi orang ketiga terlalu kuat ya ada orang ketiga yang tidak menyelesaikan hubungan kalian ya mungkin sahabat kalian pasangan kalian sendiri yang ingin kalian tunggalkan mungkin ada teman dia yang menghasut dia secara halus untuk menghalangi hubungan kalian ya atau ini adalah cinta segitiga ya atau seseorang memiliki dendam iri hati kepada dia itu pada kamu sehingga menghalangi hubungan kalian ini menghasut dia sehingga dia tertahan disini atau bisa jadi hubungan kalian ini sulit karena ada kalian takut tidak direstui oleh orang-orang lain gitu ya atau orang tua kalian keluarga kalian untuk itu kalian putus tapi sebentar aja kalian saling meninggalkan sekuman sama lain tanpa kata putus kalian saling meninggalkan untuk sebentar aja jadi kalian ingin move on ya kalian move on ya ya karena gimana ya hubungan kalian ini itu seperti kalian di di six of sword ini dia itu pasang kalian memaksa memaksa kamu untuk mengikuti semua keinginan dia gitu ini yang membuat kamu apa ya merasa sakit ya menjalani hubungan ini ya ini untuk kesalahan kamu ya kamu dan kesalahan kamu atau kamu terpaksa diam dalam hubungan ini karena ada anak disini ya ada anak ya tapi pada akhirnya kalian memutuskan ya kenatian oswald jadi kalian akhirnya memutuskan untuk bercerai karena sikap dia yang tidak menyenangkan sangat membuat kamu tersakiti terhianati ya sangat sangat sakit ya ditusuk oleh 10 pedang ini ya satu aja udah sakit ya dan kalian ini adalah orang yang sudah sabar saya melihat sini ada screen jadi kalian itu sudah berusaha sekali mempertahankan hubungan ini dengan kesabaran kalian berusaha mempertimbangkan hubungan ini kalian berusaha tertati-tati ya walaupun kalian merasa sudah tidak sesuai hati ya kalian berusaha untuk menyimbangkan ya antara sifat dia dengan sifat kamu kamu berusaha sekali ya walaupun kamu tertati-tati walaupun dia sering mengadakan orang ketiga selalu mengadakan saingan buat kamu tetapi kamu tetap bersabar dan berusaha untuk mempertahankan hubungan ini dan pada akhirnya seven of pentacles berkata bahwa cukup sudah cukup sudah sampai disini apapun yang kamu harapkan tentang dia apapun yang kamu usahakan dengan dia ya sudah tidak bisa lagi ya karena ada tumpukan kekecewaan disini di seven of pentacles ada 1,2,3,4,5,5,6 6 lawan 1 jadi harapan kamu kepada dia ini selalu mengecewakan dia sudah banyak mengecewakan harapan harapan kamu satu yang tertinggal di kaki kamu ini adalah apa ya hanya karena ada anak kesini ya jadi kamu tinggal melepas saja namun kamu serta beberapa dari kalian juga ya ketika hadir orang yang lebih muda atau orang yang karena ada disini page of cups ketika hadir seseorang yang sepertinya memberikan menawarkan hubungan disini semangat kalian bangkit lagi kamu mulai merasakan cinta lagi namun karena cinta karena kalian belum melepas dari hubungan resmi kalian jadi kalian nasi tertahan kalian masih memilih untuk berlalu dulu dari perasaan kalian terhadap orang yang kalian cintain orang ketiga ini kalian berusaha mufong karena apa kalian ingin beristirahat dulu ya healing ya kalian ingin menyelesaikan masalah kalian dulu dengan pasangan kalian ini yang sudah menyenangkan kalian ini kalian ingin benar-benar ya pergi dari situasi yang tidak menyenangkan ini menyelesaikan permasalahan perceraian dengan dia ya ya jadi kamu ingin berlalu dulu ya kamu ingin penang dulu sepertinya kamu ingin pergi jauh ya ya beberapa dari kalian masih memantau ya menilai ya menilai orang baru kamu pergi tetapi kamu masih memantau orang baru yang kamu cintai ini ya masih ada dia di dalam otak kamu dan hati kamu dan kamu sedang menyevaluasi sedang menilai dia ya apakah dia layak di pertahankan atau dilepaskan ya berapa dari kalian begitu ya namun kita menentu kemungkinan untuk kalian akan mendapatkan pasangan baru lagi ya dan kalian ini sepertinya akan mendapatkan pasangan yang selalu lebih muda dari kalian ya atau kalian memang karena kalian ini sudah dewasa tapi kalian ada sifat childis dalam diri kalian kalian memiliki sifat kekanakan-kanakan ya dan mungkin kalian apa ya suka berdandan ala-ala anak muda gitu jadi energi apa ya cinta yang ketarik itu adalah dari orang-orang yang lebih muda dari kalian gitu ya ya jadi kalau kalian melihat orang ini yang mengebur hati kalian saat ini ya yang sudah kalian tinggalkan ya ketika kamu kecewa dia datang memberikan kebahagiaan sesaat kemudian kamu sudah tinggalkan dia kamu pergi pergi kamu ingin pergi menjauh dari semuanya karena kamu ingin sembuh dulu dan ingin tenang dulu menstabilkan kehidupan kamu dulu baru kamu mulai memikirkan dia ya untuk mungkin antara melepas dan menerima dia kembali tergantung dari respect dia kepada kamu respon dia kepada kamu ya karena disini ada debat teman-teman ada four of pentacles ya bagi kamu itu ya jika dia memang benar-benar mencintai kamu orang baru ini ya kalau dia menerima kamu apa adanya dia berani mengambil resiko dengan kamu hidup bersama kamu maka kamu pun akan menerima dia tapi jika dia mencintai ragu maka ya apa boleh buat kamu lepaskan saja ya daripada kamu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan kamu apa ya membiarkan yang mengabaikan yang lebih baik yang yang sedang berdatangan di hadapan kamu nanti ya karena ada beberapa ya akan datang satu orang yang sosoknya itu lebih muda dari kalian tapi dia baik hati dia bisa memberikan apa yang kamu mau gitu ya dan kamu pun menyayangi dia jadi jika seseorang yang lain yang lama ini yang sekarang ini mengabaikan kamu terlalu lama dan tidak tidak melanjutkan lagi hubungan kalian setelah kalian bercerai setelah kamu bercerai dengan pesan kamu kamu melihat orang baru ini ya sudah tidak mau lagi hubungan dengan kamu ya mungkin karena dia kecewa kamu terlalu lama bersama pesan kamu jadi dia berpikir bahwa kamu sudah tidak mungkin bercerai sehingga dia pergi dari kamu membeli orang ketiga yang baru ya dia move on dari kamu karena dia sudah terlalu merasa sakit ya dia merasa dia ini merasa apa ya seperti dia itu kecewa sama kamu karena kamu masih terlalu lama berada di hubungan ini terlalu lama berdiam diri dalam hubungan yang toxic ini ya dia pikir kamu itu masih mencintai pasangan kamu disini kalau saya kalau saya lihat sih gitu ya kalau yang saya rasakan disini dari kartu yang dimunculkan disini dia pikir kamu tidak mencintai dia ya dia pikir kamu masih mencintai pasangan kamu yang toxic ini ya ini bisa favorit saya iya padahal dia begitu mengharapkan kamu dia mencintai kamu namun dia melihat kamu itu sepertinya mungkin target kamu bukan seperti dia kali dia merasa pesimis dia merasa apa ya insecure gitu dengan hubungan ini mungkin dia pikir kamu menjadikan dia hanya sebagai pelampiasan aja padahal padahal kamu saya melihat disini kamu mencintai dia justru kamu berpikir bahwa dia masih mencintai pasangan dia juga ya karena dia juga punya pas komitmen dengan yang lain ya justru kamu berpikir bahwa ah dia yang mungkin dia kecewa sama pasangan dia sehingga dia mencari hiburan saja dengan saya yang menjadikan saya ini pelampiasan saja padahal dia juga berpikir demikian sama kamu jadi dia merasa kamu sudah mengkhianati dia makanya tidak ada keterbukaan tidak ada kejelasan dalam hubungan ini makanya dia memilih untuk move on dari kamu ya ya padahal dia sudah mengorbankan hubungan dia loh demi kamu Aries dan padahal kamu juga pun sudah mengorbankan hubungan kamu ini demi dia tapi kalian sama-sama saling berlaru karena masih ada konflik batin dalam pikiran kalian dari dalam diri kalian masih ada konflik batin kalian masih ingin menyembuhkan luka kalian terhadap hubungan kalian masing-masing ya dia ingin melepaskan pasangan dia itu stres ya ya dia ingin melepaskan pasangan dia demi kamu atau karena memang sejak ketemu kamu dia merasa sudah siap untuk melepaskan pasangan dia yang lalu mungkin di masa lalu dia berat hati yang melepaskan tetapi masih sayang ya tetapi keadaan kamu membuat dia kuat gitu untuk melepas bisa melepas dari hubungan toksik dia ya dan kamu pun demikian tetapi karena tidak ada komitmen dia di antara kalian makanya kalian sama-sama ragu kalian berpikir bahwa dia berpikir bahwa kamu hanya menjadikan dia kelempiasan kamu pun berpikir bahwa dia hanya menjadikan kalian tempat pelarian tempat pelarian ya kelempiasan ya jadi kalian merasa sama-sama saling tersekiti gitu jadi dia merasa kamu itu menyakiti dia menyianati dia kamu pun merasa demikian gitu ya jadi kalian sama-sama sudah mulai move on dari hubungan kalian ini dengan orang ketiga ini ya kalian move on karena kalian ingin menyembuhkan diri dulu beristirahat beristirahat dari konflik atau masa-masa stress kalian karena sedang dalam proses melepaskan pasangan kalian jadi orang ketiga ini ya kalian sebagai orang ketiga kalian masih menyembuhkan luka kalian dulu jadi kalian sama-sama sering mengabaikan antara kalian orang ketiga ini kamu dengan orang ketiga dan dia dengan kamu kamu juga orang ketiga buat dia ya ya jadi kalian ini sama-sama saling berbalik gitu tapi ada saatnya ada waktu yang tepat dia akan datang dia akan datang kepada kamu untuk menawarkan komitmen karena dia butuh kamu dia butuh sosok seperti kamu penyayang seperti kamu ya oke karena kalian punya gairah yang sama kalian punya chemistry kalian sama-sama mencintai dan ini adalah memang semesta sudah menghadirkan dia untuk menguatkan kamu meninggalkan hubungan toksiknya hubungan yang sudah membuat kamu menderita dan kecewa bertahun-tahun dan semesta menghadirkan kamu untuk dia untuk menguatkan dia ya agar dia bisa melepaskan hubungan toksik dia di masa lalu dengan pasangan dia jadi kalian dalam situasi salah memantau ya ya mesin menggantung ini ya oke sampai disini ya semoga inspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih